selamat menikmati 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 endless menyesatkan terus sekarang manusia tidak menjalankan tugasnya dengan benar berarti masuk mana raka dong nah itu kan setan masuk surga manusia masuk raka kalau tidak menjalankan tugasnya jadi bingung kok jadi fungsi makanya jadi bingung nah itulah kenapa kalau akan jadi rancut jika dipahami setan itu sesuatu makhluk di luar diri dan surga neraka juga dianggap sebagai sesuatu di luar diri di sesuatu tempat di luar diri padahal ketika nabuman menceritakan itu bukan tentang hal di luar diri seperti setan juga bukan tentang makhluk di luar diri begitu pun dengan surga neraka bukan tempat di luar diri tapi itu adalah apa yang kita rasakan sama seperti misalnya kalau puasa katanya setan itu dicancang katanya islanya diikat diikat kalau lagi puasa tapi bagaimana setelah puasa iya iya setannya itu kembali bergeran yang dimaksud apa sih setan itu iya itu setan akan masih misteri akhirnya menggambarkan sesuatu di luar diri sedangkan hal-hal seperti itu sebetulnya kayak takutan aja takut pernah ketemu gak gak pernah ketemu sih gak pernah cuman refleksi dari takut kita aja berarti setan itu gambaran ya refleksi refleksi dari telasan takut refleksi dari pikirannya sendiri gambaran dari pikirannya sendiri ketakutan lebih tepatnya takut jadi yang disebut setan itu sebetulnya gambaran dari ketakutan pikirannya sendiri lebih dari takut bukan hal-hal di luar diri itu hanya bentuk halusinasi dari pikirannya nah sekarang kalau misalnya setan benar melakukan tugasnya karena tugasnya menggoda setan masuk surga sementara manusia masuk meraka kalau tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar bahkan sementara manusia itu cenderung tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar nah berarti kalau begitu apa ya setan masuk surga dan manusia masuk meraka nah padahal yang dimaksud dengan surga dan meraka jika itu tempat maka itu adalah ilusi atau hayalan dari pikiran itu sendiri dan meraka itu adalah ilusi dari rasa takut pikiran itu sendiri maka berarti yang dimaksud setan itu bukan makhluk di luar diri setan itu adalah pikiran jadi surga itu adalah sesuatu kalau seandainya itu menjadi tempat atau menjadi angan-angan maka surga itu berarti sesuatu yang diciptakan oleh pikiran jadi angan-angan jadi hayalan begitu pun saya akan yang dimaksud setan itu menyeramkan itu kan refleks dari pikiran itu sendiri berarti kan dapat disimpulkan sebetulnya setan itu bukan hal di luar diri tapi itu adalah pikiran itu sendiri jadi ketika puasa setannya iya iya tapi setelah hidup getri setannya berkeliaran lagi lalu bagaimana menundukkan setan bagaimana menundukkan pikiran gak bisa ditundukkan oleh apa oleh pikiran diri menurut pikiran akan menunduk begitu bukan tapi dengan kesadaran yang berserah diri ya saya rasa gak ada orang yang bisa menaklukkan setan atau bisa lari dari godaan setan karena pikiran itu terus saja menggerakkan nah itulah yang disebut setan itu adalah pikiran harus diserahkan sama Tuhan jadi ketika idul fitri harusnya kita merayakan satu bentuk kesadaran karena yang diikat itu kan ketika puasa menang lapar dan haus yang diikat itu pikiran karena pikiran itu pengen makan pengen ngopi pengennya ngerokokan terutama kalau pikiran kita atau setan kita sudah terbiasa ngopi disini pengennya ngerokok itu kan ya benar ngerokok yang nama gitu kebutuhan pikiran pengennya begitu karena ditahan ya kan ditahan bukan mengendalikan ditekan beda loh puasa yang diserahkan dikendalikan sama Tuhan sama dengan ditahan kita jadi pucal ya pikiran itu sendiri jadi setannya diikat sehingga tidak makan dan tidak minum akhirnya kamas setan ditekan setelah idul fitri makan sekenyang-kenyangnya akhirnya pakai baju agak lebar idul fitri idul fitri idul fitri idul fitri makan terus lebar gitu jadi yang disebut dengan perayaan idul fitri kembali ke suci bukan hal-hal di luar diri suci itu bukan suci dengan bersih beda ya suci itu di dalam sedangkan bersih itu ya seperti membersihkan tangan pakai sabun kalau suci seperti wudhu membersihkan tangan dari yang bukan membersihkan mulut dari membicarakan orang lain itu yang namanya suci suci dalam debu jadi yang disebut kita sebetulnya adalah hati, pikiran, nafsu, dan jiwa yang ada di dalam nah yang di luar itu adalah kitab yang disucikan beda kitab yang disucikan dengan kitab suci kitab suci itu letaknya adanya di dalam diri kita sendiri yang harus kita sucikan itu di dalam percuma membaca kitab yang disucikan sementara yang membacanya masih ada sifat iri dengki dan benci kepada orang lain ya kan jadi bukan setan itu bukan hal di luar diri tentang pikiran itu sendiri tapi banyak orang yang mengelak setan itu adalah makhluk-makhluk di luar diri padahal itu adalah pikiran yang mengelak tugasnya menggoda terus nah makanya ketika misalnya orang setan ketika menjalankan tugasnya menjadi surga maksudnya ketika pikiran kita dioptimalkan bekerja dengan baik ya pasti surga kenapa karena duniawi akan kita dapat karena setan itu adalah daya benda duniawi nafsu setonia itu adalah nafsu duniawi nafsu daya benda ketika dia dikerjakan sesuai dengan posnya sesuai dengan tugasnya maka pasti akan mendapatkan surga ya nah tapi orang yang mendapatkan surga duniawi atau surga setonia menurut kelayakan setan surga itu ada anggur rumah besar ada kelab renangnya belum tentu jiwanya tenang manusia itu jiwa jadi setan masuk surga pun jiwa belum tentu tenang jadi setan itu bukan tentang hal-hal di luar diri karena pikiran itu selalu menggoda justru pikiran itu mengejar sesuatu di luar diri seperti menginginkan surga teman padahal surga itu adalah kedamaian jiwa karena banyak orang yang kaya secara materi banyak hartanya karena setannya bekerja dengan baik tapi belum tentu jiwanya tenang dan damai saya ada cerita apa bedanya orang Amerika orang Barat orang Barat tidak percaya Tuhan tapi percaya setan orang Indonesia percaya Tuhan tapi juga percaya setan nah kalau orang Arab dia tidak percaya setan tapi juga tidak percaya Tuhan jadi banyak orang yang salah masih masih belum dapat memahami bahwa sebetulnya setan itu adalah pikirannya sendiri dan surga dan neraka bukanlah tempat tapi kedamaian jiwa sehingga idul fitri bukanlah membebaskan pikiran kita dengan sebebas-bebas yang menjadi anarkis dan semena-mena tapi rasa tenang rasa lega kita saling memaafkan ya itu mencuri kesadaran jadi sebetulnya puasan untuk menahan lapar dan haus bukan hanya mengikat pikiran tapi untuk memunculkan rasa kesadaran agar kita sadar kembali ke pitlah merasakan jadi kembali ke pitri ya oh iya jangan ke jika jangan ke siti jangan ke siti kembali saja kembali ke pitri ya jadi bagi mereka yang merayakan hari raya hidul fitri termasuk pocuk ya saya ucapkan selamat hari raya hidul fitri ya ya sama-sama dan mohon maaf lahir dan batin dan juga terima kasih atas kesetiaannya selalu menonton channel Herman Jambri itu saja kiranya yang kita sampaikan malam ini dan besok kita merayakan hidul fitri dan mohon maaf lahir dan batin lahir dan batin bagi kami ya saya Herman Jambik dengan Ustaz Ustaz Ucuk Ucuk ya kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati